Sejak sepekan terakhir, harga cabai rawit merah di pasar tradisional yang ada di Bantul terus menurun. Jika sebelumnya harga cabai rawit merah menembus angka 140 ribu rupiah per kilogram, dalam sepekan terakhir harga cabai rawit turun menjadi 50 ribu rupiah per kilogram. Penurunan cabai rawit merah ini juga diikuti jenis cabai lainnya. Cabai merah keriting yang sebelumnya mencapai 45 ribu rupiah per kilogram, kini menjadi 20 ribu rupiah per kilogram. Sementara cabai hijau keriting sebelumnya mencapai 40 ribu rupiah per kilogram, kini hanya 10 ribu rupiah per kilogram. Cabai rawit putih yang sebelumnya berkisar 50 ribu rupiah per kilogram, kini turun menjadi 30 ribu rupiah per kilogram. Turunnya harga komoditas cabai ini disambut gembira oleh masyarakat. Senangnya ya, kan sebutnya bisa untuk jenis yang lain. Kalau sebelumnya? Kalau pas mahal gimana? Kalau pas mahal, ya nggak bisa tanya belanjanya. Harga cabai turun karena banyaknya pasokan cabai yang masuk ke pasar. Namun, pedagang justru khawatir omset mereka turun. Kalau murah itu ya tahu. Paling beli sekali bisa pakai 3 hari, 4 hari. Kalau mahal kan beli 1 kali misalnya 10 ribu, pakai sekali. Kalau sekarang kan beli 10 ribu bisa pakai 3 hari, 4 hari. Sekarang murah. Pasokan cabai sekarang banyak ya, apa langkah? Banyak. Sekarang banyak. Menurunnya harga cabai juga diikuti komoditas lainnya seperti bawang merah dan bawang putih. Bawang merah yang sebelumnya mencapai harga 55 ribu rupiah per kilogram, kini turun menjadi 35 ribu rupiah per kilogram. Demikian juga bawang putih yang kini hanya 35 ribu rupiah per kilogram. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.